Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Program Studi Statistika ITK merupakan salah satu program studi yang baru resmi didirikan di ITK pada tahun ini. Alhamdulillah, pada tahun ini ITK memiliki tiga program studi baru. Salah satunya adalah program studi statistika. Yang mana insya Allah nanti kita akan melaksanakan proses belajar-mengajar pada tahun ajaran baru. Bapak, Ibu, serta ada adek siswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, program ini merupakan program pertama yang diaksanakan oleh program studi statistika. Dimulai dari pelatihan Excel. Kami berkomitmen ke depannya, insya Allah, kami akan terus melaksanakan program-program serupa seperti ini. Dengan harapan bahwa kita bisa sama-sama mengembangkan bagaimana itu statistika maupun penerapan teknologi lainnya. Hal ini sangat membantu tentunya bagi kita semua, baik dari kami maupun juga bagi para guru dan siswa dalam menghadapi tantangan sekarang, yaitu era big data dan juga sudah mengarah kepada pemanfaatan teknologi seperti ini. Nah, kepada para peserta, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyempatkan waktunya di liburan pada hari ini ya untuk mengikuti acara kami. Tentunya kami berharap mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat buat kita semua, bagi para guru maupun siswa yang mengikuti. Jadi mudah-mudahan materi yang didapat hari ini bisa diaplikasikan baik di dalam sekolahnya maupun di dalam keterjaannya nanti. Sekian dari saya. Terakhir, selamat mengikuti acara pelatihan MS Excel ini bagi guru dan siswa. Kami menghimbau kepada para peserta untuk bisa memanfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya. Nah, kritik dan saran tentunya sangat terbuka kepada kami untuk kemajuan kita bersama dan kami mengucapkan sekali lagi mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan langsung. Terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia, khususnya para dosen di program studi statistika yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan dan mensukseskan acara pada hari ini. Saya selaku koordinator program studi statistika ITK mengucapkan selamat dan semoga apa yang kalian dapatkan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Irma. Terima kasih, Bu Irma. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Kalimantan kepada Bu Indira Angudiani. Saya persilahkan. Terima kasih, Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar paham tentang pemanfaatan Excel juga ya. Nah, untuk acara ini juga sekaligus dari Institut Teknologi Kalimantan memperkenalkan program studi baru yang ada di ITK, yaitu program studi statistika. Semoga depannya bisa memberikan banyak manfaat lagi untuk Kalimantan khususnya dan pengembangan kemajuan ilmu di Indonesia juga. Saya enggak panjang-panjang ya, Bu Irma ya. Biar lebih maksimal aja untuk pelatihannya. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk Bapak-Ibu yang sudah terus hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti pelatihan ini. Sekaligus membuka acara hari ini, saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan ke depannya semoga akan ada lagi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk Bapak-Ibu semuanya. Oke, begitu saja dari saya, Bu Diana. Saya ucapkan selamat melaksanakan pelatihan dan selamat menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indira. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemamparan materi dari Bapak Riki Haryansak. Tapi sebelum masuki acara inti, saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama adalah, kami mohon untuk Bapak-Ibu peserta sekalian untuk mematikan mikrofon ya. Untuk agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sehingga suara dari Pak Riki nanti kita terdengar jelas ke Bapak-Ibu semua. Selanjutnya, nanti Bapak-Ibu mohon untuk mengisi absensi. Nanti link absensinya akan di-share di chatroom. Di situ nanti Bapak-Ibu mohon untuk mengisi, menggunakan nama lengkap Bapak-Ibu. Soalnya nanti akan digunakan di sertifikat Bapak-Ibu. Selanjutnya, nanti dari kami panitia akan memberikan kategori untuk peserta yang terbaik. Yaitu di mana nanti di kategori peserta terbaik akan dipilih dari pertanyaan Bapak-Ibu. Selama dilangsungkan materi, untuk pertanyaan yang Bapak-Ibu tanyakan nanti bisa Bapak-Ibu tuliskan di chatroom yang ada di Google Meet. Nanti di akhir, di sesi tanya-jawab, saya akan menyampaikan pertanyaan tersebut dan Bapak-Ibu nanti akan menjawabnya. Nah, selanjutnya selain itu kami juga akan memberikan kategori untuk peserta terfavorit, yaitu dengan cara Bapak-Ibu silakan untuk mempost foto selama kegiatan ini berlangsung. Selain itu, Bapak-Ibu mohon untuk dipost di Instagram Bapak-Ibu dengan menuliskan caption yang menarik. Selain itu, Bapak-Ibu bisa menambahkan hashtag kategori guru untuk peserta guru dan hashtag siswa untuk Bapak-Ibu yang sebagai siswa. Dan jangan lupa untuk mengetek Instagram Stasiska ITK. Tadi sekilas informasi terkait dengan jalannya acara nanti, selama ada absensi, selanjutnya kami akan memilih peserta terbaik dan peserta terfavorit. Selanjutnya, di tengah-tengah kita sudah ada Pak Riki Heriansyah. Terima kasih Pak Riki telah menyempatkan waktunya. Sama-sama Bu Elmi. Bu Diana, Pak. Oh iya, Pak. Sama-sama Bu Diana. Iya, Pak. Pak Riki ini, Pak Riki adalah salah satu dosen produs statistika ITK. Sekarang beliau sedang menyelesaikan program PSD-nya di UK ya, Pak. Pak Riki ini sudah ambil satu tahun berada di UK untuk menyelesaikan PSD-nya. Pak Riki ini, Pak Riki lulus dari Universitas Mula Warman dengan ITK yang hampir sempurna. Saya baca itu 3,92. Terima kasih. Terus S2-nya beliau juga mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia di Australia, yaitu di Universitas Mula Warman. Terus S3-nya ini sekarang mendapat beasiswa juga di UK, di Universitas Mula Warman. Bu, dengan topik penelitian ekologi, satika ekologi ya, Pak Riki ya? Ya, betul, Bu. Pak Riki juga seluruh serta dalam menyusun package R, kalau tidak salah ya, package R tentang generalize pendekatan list, kalau tidak salah ya, Pak. Keren sekali, soalnya, apa namanya, topik penelitian itu, kalau Bapak-Ibu perlu tahu, adalah salah satu open source yang biasa digunakan para statistik kawan dalam anonsi data. Siklas tadi adalah informasi tentang Pak Riki. Untuk materi ini, saya perseritakan Pak Riki untuk memupakan materi. Ya, terima kasih, Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi waktu di UK, maksud saya, kalau di Indonesia, sudah sore, Bu, ya, sudah siang. Jadi, selamat siang, Bapak-Ibu semuanya, dan ada adik-adik siswa-siswi yang sudah hadir. Jadi, hari ini, kemarin kita sudah menyebar questionnaire, itu untuk jejak pendapat, opini dari Bapak-Ibu, sebenarnya materi yang Bapak-Ibu harapkan dari pelatihan ini itu apa, gitu. Jadi, kami sudah berusaha untuk merangkum semua materi tersebut untuk kita berikan pada hari ini. Meskipun dengan terbatasnya waktu, mungkin tidak semua bisa kita berikan, tapi kita mencoba untuk sebisa mungkin untuk mempelajari beberapa materi yang sudah Bapak-Ibu requested. Kemudian, kemarin saya juga sudah membagikan dua file pada Bapak-Ibu, satunya adalah Excel, kemudian satunya adalah PDF. Nah, yang PDF ini untuk menginstall tools yang akan kita gunakan untuk mengolah data statistik dan matematical modeling. Jadi, kalau di SMA, Bapak-Ibu mungkin salah satu kurikulumnya yang pernah saya pelajari dulu waktu SMA itu adalah sistem persamaan linear, gitu. Jadi, bagaimana menyelesaikan model linear. Jadi, saya juga sudah memberikan dua contoh kasus di situ. Nanti kita akan coba untuk menggunakan tools tersebut untuk mendapatkan langsung hasil dari solusi dari masalah yang sudah kita siapkan. Jadi, mungkin langsung saja untuk pelatihan hari ini, mungkin bagi Bapak-Ibu yang sudah siap dengan komputernya bisa langsung sambil dibuka Excel-nya, karena sistemnya hari ini bukan kuliah, jadi kita langsung sama-sama praktek. Saya juga akan share Microsoft Excel saya, jadi Bapak-Ibu bisa langsung mengamati apa yang saya lakukan dan bisa langsung diikuti bersama-sama. Sedangkan bagi Bapak-Ibu atau adik-adik yang mungkin tidak sedang dihadapan laptop atau tidak sedang menggunakan laptop, bisa diamati saja, gitu. Jika nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan di akhir sesi acara. Ini, mohon maaf, ada salah satu sepertinya peserta yang salah pencet, ini sharing screen. Mungkin bisa stop dulu. Ya, karena nanti saya yang akan sharing screen, gitu. Kecuali mau tukaran, nanti peserta yang jadi pemateri saya jadi peserta, gitu. Jadi, hari ini langsung saja saya share screen saya. Jika ada suara saya yang kurang jelas atau screennya tidak bergerak, mohon Bapak-Ibu silakan komen di kolom chat supaya saya bisa ini perbaiki untuk sharing screennya. Nah, jadi, Bapak-Ibu seperti yang sudah saya share, silakan dibuka. Yang pertama adalah Microsoft Excel yang sudah saya bagikan. Di situ ada 8 sheet yang akan kita pakai dan kita gunakan jika memang waktunya cukup pada hari ini. Kita akan mulai dari sheet formatting. Jadi, kita akan mulai dari hal dasar di Excel, gitu. Jadi, ekspektasi saya adalah Bapak-Ibu di sini sudah pernah menggunakan Excel meskipun tidak se-advance atau sedalam orang-orang yang benar-benar bekerja untuk sehari-harinya menggunakan Microsoft Excel. Jadi, asumsi saya adalah semua kita belajarnya dari dasar dulu. Jadi, saya akan mulai dari formatting. Nah, sebelum kita mulai, kemarin saya juga sudah bagikan salah satu yang file tersebut, file PDF untuk menginstall data analysis dan solver, karena ini nanti yang akan kita gunakan untuk statistik dan matematical modelingnya. Jadi, kalau Bapak-Ibu belum menginstall, mengikuti langkah-langkah yang saya kirim kemarin, nanti di bagian ini kita akan ulang lagi. Saya akan lakukan instalasi ulang, menunjukkan caranya bagaimana menginstallasi dua tools ini. Ini tidak memakan waktu yang lama, jadi harusnya tidak masalah. Ya, jadi yang pertama adalah formatting seperti yang Bapak-Ibu buka dan Bapak-Ibu lihat dan baik di laptop Bapak-Ibu atau di screen saya. Di sini saya sudah berikan satu contoh table yang dapat kita lihat di sini ada beberapa format. Jadi, yang pertama di sini kita lihat bahwa ada sekitar enam kolom dengan jenis dan tipe data yang berbeda-beda. Jadi, misalnya kita ambil contoh kolom dua, tanggal, kolom tanggal. Ini adalah formatnya format tanggal, Bapak-Ibu. Jadi, kalau Bapak-Ibu lihat, klik di home, di sini akan kelihatan formatnya sudah saya ubah menjadi date. Nah, jika Bapak-Ibu misalkan ingin mengubah format suatu kolom atau sel, jadi Bapak-Ibu bisa mengklik atau memblok satu seluruh sel yang Bapak-Ibu ingin ubah jenis formatnya. Kemudian klik pada bagian sini dan Bapak-Ibu bisa memilih format yang ingin Bapak-Ibu ubah. Nah, jadi misalkan di sini yang saya gunakan adalah short date, jadi sehingga kalau kita mengetikan tanggal, dia munculnya akan seperti ini formatnya. Tapi kalau Bapak-Ibu menggunakan atau peserta sekalian menggunakan long date, maka dia akan formatnya berubah menjadi seperti ini. Nah, itu adalah untuk format tanggal, Bapak-Ibu. Nah, sedangkan untuk seperti dua kolom nama barang dan keterangan, ini adalah format teks, jadi biasanya dia akan tertera hanya general, jadi Bapak-Ibu bisa abaikan, jadi tidak perlu diubah apa-apa, karena ini hanya berupa teks, jadi kita tidak akan mengolah atau memberikan operasi matematika nanti pada data seperti ini. Jadi ini hanya untuk memberi label. Nah, jika Bapak-Ibu misalkan juga ingin menggabungkan dua sheet, dua kolom atau dua baris, Bapak-Ibu bisa menggunakan perintah mat and center, jadi misalkan di sini sudah terblok mat and centernya karena saya sudah melakukan merge untuk dua cell. Coba saya unmerge, sehingga nanti akan jadi seperti ini. Jadi ada dua baris di sini. Tapi kalau Bapak-Ibu klik merge and center, dia akan jadi satu baris dan satu kolom. Rep text ini adalah untuk menampilkan teks supaya muat di dalam kotak yang kita gunakan. Jadi kalau rep text tidak digunakan, misalnya saya uncentang, maka dia akan terbaca hanya seperti ini. Jadi kalau dia rep text, kita pencet, jadi dia akan berusaha memasukkan semua teks yang kita klik di dalam box tersebut untuk muncul ke layar kita. Seperti itu. Jadi mungkin kalau yang formatting saya agak sedikit cepat, karena ini hanya dasar-dasar saja. Saya yakin juga Bapak-Ibu semua sudah familiar. Saya hanya mengulang sedikit sebelum kita nanti masuk ke Vlookup dan seterusnya. Nah kemudian di sini, misalkan pada label harga, kita punya format khusus. Misalkan kalau kita ingin menampilkan dia sebagai rupiah, kebetulan karena Microsoft Excel saya menggunakan versinya bahasa Inggris, saya tidak tahu apakah kalau kita belinya di Indonesia, versinya bahasa Indonesia, sehingga dia muncul RP, nanti bisa diganti jadi RP. Tapi kalau dia versi bahasa Inggris, dia akan munculnya IDR. Nah di sini saya menggunakan format currency, jadi otomatis kalau saya mengetikan misal Rp25.000, maka otomatis akan keluar satuan untuk uangnya. Jadi misalkan rupiah IDR, maka dia akan muncul IDR pada Rp25.000 yang kita ketik. Nah misalkan saya ingin meng-copy format yang ada di harga untuk seluruh di total, sehingga setiap saya mengetik angka di total, nanti dia akan otomatis keluar satuan uangnya. Misalkan seperti itu Bapak-Ibu. Jadi caranya adalah kita copy dari sini. Ctrl-C boleh atau klik kanan copy juga boleh. Kemudian Bapak-Ibu blok semua yang Bapak-Ibu ingin ubah formatnya. Kemudian di paste, Bapak-Ibu bisa menggunakan paste spesial, paste spesial. Bapak-Ibu pilihnya adalah paste format. Jadi nanti formatnya akan sama persis dengan kolom yang kita gunakan untuk di-copy. Jadi kalau sudah, oke. Nah jadi seperti Bapak-Ibu lihat di sini langsung jadi IDR. Nah jadi satu kolom ini sudah formatnya adalah mengikuti satuannya currency. Jadi sudah mengikuti format sistem uang. Seperti itu Bapak-Ibu. Nah misalkan kita ingin menghitung total dari masing-masing ini, jadi kita sambil praktek sama-sama gitu. Saya coba pelan-pelan, sepelan mungkin supaya Bapak-Ibu juga bisa mengikuti. Jadi misalkan saya, karena ini adalah harga per unit gitu, jadi harga totalnya otomatis adalah banyak unit dikalikan harganya. Jadi kita tinggal kalikan kolom dari unit dengan harganya. Jadi seperti ini. Jadi kalau sudah di-enter, jadi otomatis akan keluar harganya adalah Rp250.000. Nah untuk otomatis melakukan perhitungan ini gitu. Jadi karena ini bisa kita drag ke bawah, jadi bisa kita tarik ke bawah. Jadi Bapak-Ibu bisa menggunakan tombol plus, klik di bagian pojok kanan bawah seperti ini hingga muncul tanda hitam plus. Bapak-Ibu bisa klik dua kali, maka dia akan otomatis langsung menjalankan operasinya. Seperti itu Bapak-Ibu. Nah sehingga seperti yang kita lihat bahwa formatnya sudah semuanya mengikuti currency di sini keterangannya. Nah jadi itu adalah untuk formatting. Jadi kalau Bapak-Ibu ingin mengubah format dari data yang Bapak-Ibu punya, variable yang Bapak-Ibu punya, Bapak-Ibu bisa menggunakan di kolom ini atau di menu ini. Di sini ada beberapa format yang bisa Bapak-Ibu coba. Waktu, kemudian juga ada tanggal, kemudian ada currency. Umumnya yang sering dipakai itu adalah tanggal dan currency ini. Nah itu adalah untuk masalah formatting. Jadi saya cukupkan sampai di sini saja untuk formattingnya. Selebihnya mungkin untuk hal-hal basic seperti operasi dasar di Excel, kurang, tambah, kali, dan bagi itu hampir sama. Jadi menggunakan kalau kali menggunakan tanda bintang, kurang, menggunakan tanda minus atau strip. Kalau bagi menggunakan tanda garis miring, dan kalau tambah ya tetap menggunakan tanda tambah. Nah selebihnya mungkin Bapak-Ibu bisa explore sendiri. Nah kemudian sekarang kita mengubah format text ke Excel. Jadi ini kemarin juga ada salah satu peserta yang mengungkapkan kebingungan ketika memindahkan data dari misal Google Form ke Excel. Biasanya Google Form formatnya adalah TXT, jadi format text, Bapak-Ibu. Jadi misalkan seperti ini. Jadi satu kolom itu tergabung beberapa, satu baris atau satu cell ini tergabung beberapa data. Nah bagaimana cara kita mengubah data ini sehingga tampilannya seperti tabel biasa. Nah sekarang mari kita Bapak-Ibu ikuti langkah-langkah saya dan bisa dicoba sama-sama. Jadi Bapak-Ibu bisa blok semua data yang ingin Bapak-Ibu ubah. Jadi misalkan saya pengen mengubah seluruh kolom A seperti ini. Nah jadi Bapak-Ibu tinggal klik di A. Nah kemudian pada menu data, Bapak-Ibu klik menu data di sini. Kemudian ubah pilih text to kolom. Jadi ini kita ingin mengubah text menjadi kolom. Nah kalau sudah bisa di klik. Nah nanti akan muncul pilihannya seperti ini. Nah untuk step yang pertama, Bapak-Ibu cukup abaikan saja. Jadi langsung klik tombol next. Nah di sini ada pilihannya. Pemisah antara data ini apakah dia tab, tab ini, ya tab ya. Kemudian kalau semi kolom itu titik koma, kemudian ada koma, kemudian ada spasi dan lainnya. Nah kebetulan di sini yang digunakan sebagai pemisah itu adalah koma. Nah jadi misalkan nomor, koma, nama, koma, nilai. Jadi yang kita gunakan adalah koma. Kalau kita tekan maka dia akan muncul seperti ini. Artinya yang kita berikan sudah benar. Dia akan memisahkan ketiga data ini berdasarkan koma sehingga nanti ada tiga kolom. Nomor, nama, dan nilai. Kemudian next. Nah ini adalah untuk mengubah format data tadi. Jadi semuanya ini masih general. Jadi kalau saran saya di awal abaikan saja. Jadi langsung finish, Bapak-Ibu. Sehingga nanti akan muncul seperti ini. Nah ini adalah hasil mengubah dari format text ke Excel. Jadi Bapak-Ibu bisa mencoba ini. Jika nanti menemukan data yang tersimpan formatnya dengan menggunakan TXT. Atau misalkan Bapak-Ibu ingin memisahkan nama. Misalkan jadi ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah Bapak-Ibu juga bisa menggunakan menu text to column ini. Tapi yang dipilih adalah pemisahnya adalah spasi. Karena dia menggunakan spasi antar nama tersebut. Ya jadi ini adalah untuk mengubah text to column. Jadi harapannya sudah cukup jelas dan berharap mungkin Bapak-Ibu nanti bisa mencoba sendiri jika ada data yang format dengan format yang sama. Nah sekarang kita coba main-main ke VLOOKAC. Jadi salah satu yang paling bermanfaat kalau menurut saya di Microsoft Excel ini adalah VLOOKAC. Jadi nanti mungkin Bapak-Ibu akan sangat banyak menggunakan VLOOKAC ini. Entah itu untuk bekerja atau nanti kalau siswa-siswa yang mungkin nanti kuliah. Nanti mengolah datanya juga mungkin bisa banyak menggunakan VLOOKAC. Nah jadi saya sudah berikan tabel seperti ini sama persis dengan yang saya kirim ke Bapak-Ibu. Jadi misalkan ini adalah hasil penilaian belajar siswa. Jadi ada tugas satu, ada tugas dua, kemudian ada tugas tiga. Kemudian ada nilai UTS dan UASnya. Kemudian ada nilai akhir. Dan juga kalau di perguruan tinggi kita punya namanya nilai huruf. Jadi kita mengkonversi huruf nilai akhir tersebut ke dalam huruf-huruf seperti ini. Jadi kalau dia A nilainya adalah 80 sampai 100 dan seterusnya. Nah sekarang kita akan belajar menggunakan VLOOKAC untuk mengubah dari nilai akhir ini ke dalam nilai huruf. Seperti itu Bapak-Ibu. Nah sebelumnya misalkan Bapak-Ibu filenya ini terpisah. Jadi misalkan nilai UTSnya di halaman yang lain atau di lembar kerja yang lain dengan nilai tugas-tugas ini. Jadi kita juga bisa menggunakan VLOOKAC untuk memindahkan data UTS atau UAS secara otomatis. Jadi kalau kita mengubah nilai UTS dan UAS di lembar kerja tersebut, di sini otomatis juga akan berubah. Jadi misalkan saya meletakkan nilai UTS dan UASnya di VLOOKAC 1 di sebelahnya, di sini. Nah di sini misalkan saya letakkan nilai UTS dan UAS. Di sini seperti yang Bapak-Ibu lihat, kita punya sesuatu yang sama, yaitu adalah nomor induk siswanya. Jadi walaupun datanya di sini... Mohon maaf Pak Riki. Mungkin bisa di-stop lalu di-share screen lagi Pak Riki, karena tidak muncul secara langsung share screennya. Oh, coba saya berhenti ya? Iya. Terima kasih Bu Irma. Saya share lagi. Kelihatan Bu Irma? Sudah terlihat lagi Bapak-Ibu? Terima kasih Pak Riki. Jadi mohon diingatkan kalau share screennya berhenti, karena saya hanya melihat Excel-nya, jadi tidak melihat chatroom atau Google Meet-nya Bapak-Ibu. Nah jadi saya balik lagi, jadi seperti yang tadi, jadi misalkan Bapak-Ibu di sini adalah misalkan acak, jadi misalkan tidak sama persis urutannya dengan yang ada di sini, kebetulan di sini urutannya saya buat sama, jadi mungkin Bapak-Ibu bisa menggunakan perintah copy dan paste. Tapi kalau misalkan urutan data yang ada di sini tidak sama dengan yang di sini, maka Bapak-Ibu otomatis tidak bisa menggunakan perintah copy dan paste. Jadi salah satu caranya adalah Bapak-Ibu memindahkannya menggunakan fill cup gitu, dengan menggunakan nomor induk siswa. Halo? Pak Riki mohon maaf, ini ada peserta yang minta untuk pelan-pelan penjelasannya. Oh iya, siap. Silahkan cepat. Terima kasih. Terima kasih. Ya mohon maaf kalau kecepatan Bapak-Ibu. Jadi saya ulangi lagi. Jadi untuk fill cup ini nanti gunanya adalah kita untuk memberi label. Salah satunya adalah untuk memberi label pada satu data gitu. Jadi misalkan tadi di sini kita ingin memberi label pada nilai akhir sesuai dengan kolom yang saya punya di sebelah sini. Jadi sesuai dengan kriteria ini. Nah atau kita juga bisa menggunakan untuk memindahkan satu data yang mana data itu tersebut urutannya tidak rapi gitu. Sehingga kalau kita menggunakan perintah copy dan paste itu tidak bisa secara langsung. Jadi kita bisa juga menggunakan fill cup. Nah sekarang kita coba, misalkan saya ingin memindahkan nilai UTS yang ada di lembar kerja fill cup 1 ke sini. Jadi Bapak-Ibu bisa ikuti. Misalkan sama dengan fill cup. Jadi Bapak-Ibu sudah lihat ketika saya mengetik komennya akan keluar. Jadi Bapak-Ibu bisa klik tab. Nanti dia otomatis akan menyelesaikan perintah yang ingin kita kerjakan. Nah di sini ada empat yang harus, ada empat item gitu yang harus kita isi. Yang pertama adalah lookup value. Lookup value ini adalah misalkan nilai yang kita gunakan sebagai misal pembanding untuk di kolom-kolom yang ada di tabel ini. Jadi dalam hal ini saya ingin menggunakan NIS sebagai pembandingnya. Jadi saya ingin mencocokkan nilai nomor induk siswa yang ada di sini dengan di fill cup yang ada di sini dengan di fill cup 1. Makanya saya memilih sel ini, sel NIS pertama sebagai lookup value-nya. Nah Bapak-Ibu perhatikan di sini pemisahnya kalau di tempat saya adalah koma. Jadi setelah fill cup value ini koma, setelah tabel array ini koma, setelah indeks kolom, koma, dan seterusnya. Nah Bapak-Ibu cek selnya di Excel Bapak-Ibu apakah koma, apa titik koma. Karena bisa jadi beda-beda gitu. Kebetulan saya di sini koma. Kalau dia titik koma maka Bapak-Ibu pilih titik koma. Pemisahnya, kalau dia koma maka pilih koma. Nah, sudah. Oke. Nah sekarang setelah kita memilih sel pertama yang akan kita gunakan untuk dicocokkan, maka kita pindah ke item berikutnya yaitu tabel array. Tabel array ini adalah pilih tabel yang ingin kita gunakan yang mau dirubah. Jadi, tabel yang mau kita pindahkan. Jadi, karena tabel kita ada di lembar kerja di sini, jadi kita klik fill cup 1. Kemudian semuanya kita, kita bloknya mulai dari NIS Bapak-Ibu. Jadi, nomornya jangan di blok. Kemudian, koma. Kalau sudah. Jadi, ini kita blok semua dari NIS sampai yang UTS dan UAS. Kalau sudah, nanti Bapak-Ibu tekan koma. Atau titik koma lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah kolom index number. Jadi, nilai mana yang mau kita pindahkan. Artinya, kalau misalkan nilai nomor induk siswanya sama dengan tabel ini, maka nilai mana yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke hasil ini. Jadi, misalkan tadi kita memilih sel pertama adalah nomor induk siswanya yang ini. Jadi, kalau dia sama dengan nilai tersebut, misalkan di sini samanya adalah ini. Kita mau memasukkan nilai apa ke tabel tersebut. Apakah namanya, apakah nilai UTS-nya, apa nilai UAS-nya. Nah, karena kita mau memindahkan nilai UTS, maka kolom yang kita masukkan adalah kolom ke tiga. Jadi, karena tadi NIS ini adalah kolom pertama yang kita blok, kan hanya ada empat kolom, nama adalah kolom kedua, UTS adalah kolom ketiga. Sehingga nilai yang mau kita pindahkan itu adalah UTS, jadi kolom ke tiga. Kemudian koma. Nah, kemudian di sini ada dua pilihannya, true atau false, approximate match atau exact match. Jadi, kalau nilainya itu sama persis, maka kita menggunakan yang false. Kalau dia tidak sama persis nilainya, jadi nanti saya akan beri contoh yang tidak sama persis, maka dia menggunakan true. Jadi, di sini kita pakainya yang false, karena sama persis kita mau nomor induknya itu harus sama persis. Kalau dia tidak sama persis, nanti dia mengambil nilai siswa yang lain. Jadi, klik false, Bapak-Ibu. Kalau sudah, tutup kurung. Kita enter. Nah, seperti Bapak-Ibu lihat, nilainya adalah 75. Artinya, nomor induk siswa dengan nomor ini itu adalah nilai UTS-nya 75. Seperti kita lihat di sini nilai UTS-nya juga adalah 75. Jadi, dia memindahkan yang ini ke sebelah, ke tabel sebelah secara otomatis menggunakan VLOOKUP. Oke, sampai sini mungkin saya coba perjelas lagi. Jadi, di VLOOKUP ini tadi, bagi yang mungkin belum familiar, ini ada empat yang harus kita isi. Yang pertama itu adalah kolom. Yang pertama ini B3, ini adalah sel yang ingin kita cocokkan dengan tabel yang kita punya di sebelah. Jadi, kita ingin mencocokkan nomor induk siswanya dengan data yang lain. Dimana dia juga punya nomor induk siswa yang sama. Jadi, nilainya adalah harus sama dengan tabel yang di sini. Kemudian, yang kedua ini adalah VLOOKUP table. Jadi, VLOOKUP table ini adalah seluruhan tabel yang berisi tentang informasi yang mau kita pindah. Jadi, semua nomor induk siswa yang ada di sini itu harus ada di VLOOKUP table yang kedua. Jadi, di tabel array ini itu harus ada. Bapak Ibu. Kemudian, yang ketiga ini adalah kolom yang mau kita ambil nilainya. Jadi, seperti yang tadi kita lihat pada tab di sini. Karena kita mau membandingkan nilai mencocokkan nomor induk siswanya, makanya kolom pertama yang kita blok itu mulai dari B. Jadi, mulai dari NIS. Jadi, nomornya jangan di blok. Jadi, mulai dari NIS, Bapak Ibu. Jadi, blok dari NIS tadi sampai ke UAS. Nah, ini kan berarti ada 4 kolom karena mulai dari B. Jadi, ada 4 kolom. Nah, kenapa kita pilih yang 3? Karena yang 3 ini tadi adalah kolom ketiga ini itu adalah nilai UTS-nya. Sehingga kita ingin, kalau nilai nomor induk siswanya sama dengan tabel ini, maka nilai UTS-nya kita panggil ke tabel sebelah. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah false atau true. Jadi, kalau ini kita gunakan, kalau nilai yang dicocokkan itu harus sama persis, maka kita gunakan false. Kalau yang kita gunakan, yang ingin kita cocokkan itu, misal kurang dari, itu menggunakannya adalah yang true. Nah, kalau sudah tadi adalah kita tekan enter sehingga muncul hasilnya di sini. Nah, Bapak-Ibu bisa mendrag ke bawah untuk otomatis men-transport atau men-transport nilai-nilai yang tadi. Namun sebelum Bapak-Ibu mendrag atau menarik kursor ini ke bawah, pastikan pada kolom yang kedua, pada tabel array, ini harus Bapak-Ibu beri S dolar untuk mengunci tabel yang ada di VLOOKUP 1 supaya tidak bergeser. Jadi, sederhananya, simpelnya Bapak-Ibu bisa tekan tombol F4 untuk mengunci. Jadi, ini untuk mengunci sel B1-nya, kemudian diklik lagi di sel E-nya, saya kunci. Nah, sekarang tabel yang saya gunakan untuk mencocokkan ini sudah terkunci. Artinya, kalau saya menarik ini ke bawah, tabel tersebut tidak akan bergeser nilainya. Seperti ini, Bapak-Ibu. Jadi, ini sudah sama persis dengan yang ada di sini. Jadi, kalau menggunakan VLOOKUP, jangan lupa untuk selalu mengunci VLOOKUP tabel-nya. Jadi, tabel yang mau kita pindahkan atau yang mau kita gunakan sebagai pencocok, itu jangan lupa harus selalu dikunci. Oke, nah sekarang kita coba pindahkan untuk yang was, Bapak-Ibu. Jadi, misalkan dengan perintah yang sama, VLOOKUP, klik tombol tab. Kita masih menggunakan nomor induk-nya. Kemudian koma. Kita balik lagi ke VLOOKUP. Ke tabel VLOOKUP 1. Kita blok dari nomor induk-nya. Jadi, kalau Bapak-Ibu menggunakan nomor induk siswa sebagai luka value, jadi angka pertama ini, maka kolom pertamanya harus nomor induk siswa. Jadi, makanya saya blok mulai dari nomor induk siswa di sini. Ini Bapak-Ibu tekan F4, maka sudah terkunci tabel ini, supaya nanti dia nggak bergeser kalau kita tarik ke bawah, koma. Kita pindahkan sekarang yang was, yaitu kolom ke 4. Kemudian, pilih yang exact match. Jadi, yang sama persis nilai nomor induk siswanya. Pilih FALSE. kemudian, tutup kurung. Enter. Sekarang kita bisa drag ke bawah. Nah, ini sekarang kita sudah memilih otomatis. Memindahkan otomatis nilai UTS dan was dari siswa-siswa ini. Jadi, nanti kalau misalkan di sini tabelnya secara acak, dia akan tetap bisa membaca berdasarkan nomor induk siswanya. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu khawatir kalau urutannya tidak sama persis. Karena dia membacanya berdasarkan nomor induk siswanya. Jadi, Bapak-Ibu bisa menggunakan sesuatu yang sama untuk memindahkan data dari lembar kerja yang lain ke lembar kerja yang satunya. Nah, seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, dan kalau Bapak-Ibu mengubah nilai di sini, maka nilai yang ada di sini juga akan berubah. Misal, saya ubah nilai 75 ini menjadi 80. Maka di sini nanti juga akan menjadi 80 secara otomatis. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu repot copy-paste-copy-paste lagi. Jadi, lebih simple pekerjaannya. Oke, Bapak-Ibu. Sekarang sudah. Nah, sekarang kita pakai pilu cup untuk mengubah nilai ini menjadi huruf seperti ini. Nah, untuk mengubah nilai ini menjadi nilai huruf, Bapak-Ibu perlu membuat satu tabel lagi. Tabel itu saya taruh di sini, di kode, Bapak-Ibu. Sekarang Bapak-Ibu bisa klik yang lembar kerja kode. Di sini saya sudah buat label-nya. Nah, ini kita akan pakai tabel ini untuk mengubah tadi nilainya. Nah, di sini kita bisa lihat nanti kita akan menggunakan fit lookup yang true. Jadi, mendekati nilai yang ingin kita gunakan di tabel ini. Jadi, misalkan maksudnya di sini adalah 20 nilainya E. Artinya, kalau nilainya itu kurang dari 20 atau sama dengan 20, maka nilainya adalah E. Kalau nilainya kurang dari 50, tetapi lebih besar dari 20, maka nilainya adalah D. Dan kalau nilainya kurang dari 60 atau sama dengan 60, tetapi lebih besar dari 50, maka nilainya C dan seterusnya. Seperti itu maksud tabel ini, Bapak-Ibu. Nah, sekarang kita akan gunakan tabel ini untuk mengubah nilai kuruknya. Jadi, langkah-langkahnya sama, fit lookup. Kemudian, klik nilai yang mau Bapak-Ibu ubah nilainya. Jadi, di sini adalah nilai akhir. Jadi, klik sebelah kirinya, yang 81,7 kita klik. Karena nilai ini yang mau kita ubah, koma, kalau Bapak-Ibu pilihannya koma atau titik koma. Kemudian, kembali lagi. Tabel array ini adalah berarti kembali ke tabel yang ini. Kita klik lembar kerja kode. Kemudian, block semuanya. Kemudian, jangan lupa dikunci dengan menekan tombol F4. Nah, sekarang tabel kita sudah terkunci. Titik koma. Jadi, yang mau kita ubah adalah kolom indeksnya ini adalah kolom kedua. Jadi, kalau nilainya berada di sini, maka nilainya E. Dan seterusnya. Berarti dia ada di kolom ke 2. Koma. Nah, di sini kita menggunakan yang true, Bapak-Ibu. Karena nilainya tidak sama persis, harus 20. Jadi, kalau dia kurang 20, tetap E. Jadi, tidak harus sama persis 20. Jadi, kita yang menggunakan yang true. Untuk kurang. Kalau sudah, di-enter. Nah, maka nilainya otomatis akan berubah menjadi A. Sesuai dengan kriteria ini. Sekarang kita tinggal drag ke bawah. Nah, maka dengan otomatis nilainya akan berubah dari nilai angka menjadi nilai kurang. Nah, mungkin kalau datanya sedikit seperti ini, Bapak-Ibu bisa tinggal tulis A, B, C. Tapi kalau datanya ratusan, kalau mahasiswanya atau siswanya ratusan, kan penat Bapak-Ibu kalau ngetik satu-satu. Jadi, lebih baik kita gunakan rumus-rumus cepat seperti ini. Nanti otomatis dia akan mengerjakan sisanya. Jadi, kita bisa tinggal drag ke bawah atau klik 2 kali. Seperti ini, dia otomatis akan mengerjakan sisanya. Jadi, kita cukup menulis satu formula, sisanya akan secara otomatis dikerjakan. Nah, ini adalah salah satu penggunaan VLOOKUP yang paling sering saya secara pribadi gunakan untuk bekerja, Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita di perguruan tinggi, biasanya menggunakan ini untuk mengubah nilai siswa, nilai mahasiswa, karena kita memberikan nilainya itu nilai hurufnya, bukan nilai akhirnya biasanya. Nah, kemudian kemarin juga ada request bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat ranking secara otomatis. Nah, sekarang saya coba beri contoh bagaimana kita membuat ranking secara otomatis. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu misal, oh, yang paling tinggi adalah yang nomor 2 gitu. Jadi, ini adalah ranking satunya. Terus dan seterusnya. Itu tidak perlu. Bapak-Ibu bisa buat juga ranking otomatis. rintahnya adalah sama dengan rank yang paling bawah, Bapak-Ibu. Nah, kemudian Bapak-Ibu klik kolom yang ingin diubah rankingnya. Jadi, misalkan ini. dan kita pakainya adalah yang descending. Sebentar, saya coba dulu. salah. Yang number ini adalah sell-nya. Kita ulang ya, Bapak-Ibu. Nah, jadi yang number pertama ini adalah nilai yang mau kita ubah rankingnya. Jadi, misalkan ini, ini kira-kira dia ranking berapa nanti kalau kita secara otomatis. Nah, sedangkan reference ini adalah seluruhan kolom yang mau kita ranking. Jadi, disini adalah semuanya ini. Bapak-Ibu yang kita mau ranking. Nah, ascending atau descending ini, apakah kita rankingnya itu dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil? Tapi kalau meranking peringkat siswa kan kita dari besar ya, Bapak-Ibu. Jadi, misalkan semakin besar nilainya berarti semakin kecil rankingnya. Jadi, yang paling tinggi nilainya rankingnya adalah paling kecil. Jadi, ranking satu seperti itu. Jadi, kita pakenya yang descending. Jadi, Bapak-Ibu pilih yang nol. Kalau sudah, enter. Nah, maka dalam seluruh dalam enam orang ini, siswa yang pertama dia adalah ranking dua berdasarkan nilai akhirnya. ini kalau kita tarik ke bawah. Nah, ingat lagi Bapak-Ibu kalau menggunakan hal seperti ini itu jangan lupa mengunci tabelnya seperti ini. Dia akan bergeser. Seperti ini. Dia akan bergeser ke bawah. Dan seterusnya. Kalau kita tidak kunci. Nah, jadi di baris yang pertama ini jangan lupa di referensinya ini kita kunci menggunakan F4. Lagi. saya kunci. Jadi, Bapak-Ibu klik di tombol I3-nya, kemudian tekan tombol F4, kemudian klik lagi di I8, dan tekan tombol F4. Kalau S$ sudah muncul pada kedua sel, berarti dia sudah terkunci. Kalau sudah, enter. Nah, baru Bapak-Ibu drag ulang. Nah, sekarang muncullah peringkatnya secara otomatis. Nah, ini cara membuat peringkat secara otomatis. Kalau misalkan Bapak-Ibu masih menggunakan peringkat untuk memberi nilai raport. Misalkan dalam nilai raport. Nah, ini adalah cara gampang Bapak-Ibu untuk membuat peringkat di nilai raport. Jadi, tidak perlu lagi repot-repot mengetik satu-satu. Jadi, saya ulangi lagi. Perintahnya itu menggunakan rank. yang pertama diklik adalah nilai apa yang Bapak-Ibu gunakan untuk diperingkat. Jadi, misalkan di sini adalah nilai akhir atau nilai rata-ratanya itu juga kalau biasanya kalau sekolah kan menggunakan nilai rata-rata. Jadi, nanti diklik nilai rata-ratanya. Kemudian, setelah pemisahnya adalah koma, Bapak-Ibu masuk ke yang kedua itu namanya ref. Jadi, referensi yang Ibu guna. Referensi tabel yang dipakai itu yang mana? Jadi, seluruhan nilai yang mau di-ranking itu yang mana? Jadi, itu yang Bapak-Ibu blok. Karena di sini ada 6 saja. Jadi, kita blok dari yang 81 sampai ke 78,2. Jadi, ini yang mau kita ranking ke 6 nilai ini. Jangan lupa dikunci menggunakan F4. Kalau tidak, nanti dia akan bergeser. Nah, kemudian karena kita merankingnya adalah urutannya di balik, jadi semakin tinggi nilainya rankingnya semakin rendah. Jadi, menggunakannya yang descending. Jadi, Bapak-Ibu pilih kode 0. Kalau sudah, di-enter dan tinggal di-drag ke bawah. Dan Bapak-Ibu bisa dapatkan ranking otomatis. Nah, ini adalah untuk per-rankingan otomatis dan fill cut Bapak-Ibu. Mudah-mudahan cukup jelas. jadi nanti kalau memang masih belum ada yang kurang jelas atau saya kecepatan, mungkin nanti bisa Bapak-Ibu tanyakan lagi untuk di sesi tanya jawab. Karena mengingat waktu kita terbatas, saya juga ingin bergeser ke pelatihan yang berikutnya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke yang deskriptif, saya mau yang simple dulu, matrix. Karena ini tidak terlalu ribet. Bapak-Ibu bisa pindah ke lembar kerja matrix, jadi sebenarnya di Excel itu juga bisa melakukan operasi matrix, Bapak-Ibu. Jadi, melakukan perkalian matrix, kemudian mencari transpus, kemudian mencari inverse atau determinan, itu semua bisa di Excel asal Bapak-Ibu familiar dengan perintahnya. Nah, jadi saya beri contoh simple saja di sini, misalkan kita punya matrix A dengan ukuran 2x2, ini saya sembarang saja membuat mengisi selnya, kemudian kita misalkan punya matrix B dengan ukuran 2x3. Nah, sehingga kalau kita kalikan matrix A dan B, maka kita akan mendapatkan matrix berukuran 2x3 lagi. Nah, jadi, untuk mendapatkan hasil perkalian matrix, jadi, perkalian matrix, operasi matrix yang seperti biasa, dot product, maka, atau perkalian titik ya, di SMA juga mungkin sudah belajar perkalian matrix, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah blok terlebih dahulu jumlah matrix yang akan keluar. Jadi, di sini kan matrix hasil perkaliannya adalah 2x3, berarti barisnya 2, kolomnya 3, 2, 3. Nah, kita sudah menyiapkan nanti hasilnya akan keluar di sini, kalau mau melakukan perkalian matrix. kalau sudah di blok, 2x3 seperti ini, dan klik sama dengan, kemudian ketikan m mult, jadi ini matrix multiplication, jadi, ini adalah perkalian matrix. Nah, matrix, kalau di sini tulisannya adalah array 1, jadi ini adalah matrix pertama yang mau dikalikan, yaitu matrix A, saya blok, koma, kemudian, matrix B, saya blok lagi. Jadi, ini adalah matrix A dan B yang ingin saya perkalikan. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, jangan ditekan enter, karena kalau ditekan enter munculnya cuma 1. Jadi, kalau misalnya saya kasih contoh, kalau saya tekan enter, dia cuma muncul 1, Bapak-Ibu. Jadi, ini salah. Nah, jadi, yang benar adalah, saya ulangi, yang benar adalah, jadi, blok matrix A, kemudian blok matrix B, tutup kurung, control, yang benar itu control, tekan control, save, jangan dilepas, control save-nya jangan dilepas, baru enter. Nah, ini adalah hasil perkalian matrix A dikalian B. Mungkin Bapak-Ibu bisa coba kalau penasaran. Jadi, misalkan satu contoh, jadi, 2 dikali 1, 2, 3 dikali 4, 12, 12 tambah 2 dalam 14. Itu adalah hasil perkalian pertama. Jadi, ini sudah benar. Excel mungkin tidak mungkin salah. Karena ini, Pak Riki, maaf, waktunya kurang lebih 10 menit lagi ya, Pak Riki. Oh, iya, Bu. Ya, jadi memang, terima kasih, Bu, Diana sudah mengikuti. Jadi, memang waktu kita sangat terbatas sekali untuk membuat pelatihan. Tadi saya pengen cepat-cepat, tapi sepertinya juga mungkin banyak peserta yang tidak bisa mengikuti. Jadi, mungkin untuk yang sisanya nanti bisa next time saya tampilkan. Nanti saya coba sekilas saja saya contohkan bagaimana cara menggunakannya. Nanti Bapak-Ibu bisa pelajari sendiri. Nah, sekarang saya lanjut selesaikan matriks saja sampai matriks sisanya saya akan cepat sekilas untuk menunjukkan bagaimana menggunakan pivot dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir kita misalkan pengen membuat transpose, Bapak-Ibu. Jadi, kalau matriks itu selalu dia menggunakan M. Jadi, ada M transpose, M mole. Kalau transpose sepertinya langsung transpose. Ya, jadi transpose sama dengan transpose. kemudian Bapak-Ibu pilih table. Sorry. Nah, karena kita mau men-transpose matriks B. Jadi, kan matriks B ini adalah 2x3. Kalau di-transpose berarti jadi 3x2. Jadi, barisnya 3, kolomnya 2. Saya lupa memblok. Baru kemudian kita klik transpose. Kemudian blok matriks yang mau di-transpose. Kurung. jangan lupa setiap operasi matriks itu menggunakan ctrl shift enter. Bapak-Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian kita mau mencari inverse dari matriks A misalkan. Jadi, inverse dari matriks kan tetap sama ukurannya. Jadi, tetap 2x2. Kemudian M inverse. Bapak-Ibu klik. Nah, ini M inverse. Jadi, M inverse. kemudian blok matriks yang mau di-inverse. Cari inverse-nya. Tutup kurung. Lagi-lagi jangan lupa ctrl shift enter. Ini adalah inverse dari matriks A. Nah, kemudian yang terakhir determinan. Karena determinan ini nilainya adalah skalar, jadi bukan matriks. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu menggunakan ctrl shift enter atau memblok apa-apa. Jadi, langsung sama dengan M determin. M determine. Jadi, matriks determinan maksudnya itu. Kemudian blok matriks yang mau dicari determinannya. Misalkan matriks A lagi. Kemudian enter biasanya saja. Nah, ini adalah determinannya. Nah, ini adalah perintah-perintah untuk mengoperasikan matriks di Excel, Bapak-Ibu. Jadi, mungkin kalau matriks jumlahnya besar, Bapak-Ibu bisa melakukan perkaliannya di Excel atau mencari matriks inverse-nya di Excel. atau ada tugas bisa mengecek jawaban pekerjaan kita menggunakan Excel sudah benar apa betul inverse-nya. Seperti itu. Nah, karena waktunya juga sudah mepet, jadi sayang sekali kita tidak bisa selesai semua. Yang terakhir saya ingin tunjukkan simple saja ini adalah menggunakan Vivot dan filtering misalkan. Nah, di Excel juga kita bisa menggunakan Vivot dan filtering. Tujuannya adalah untuk memudahkan Bapak-Ibu dalam mengolah atau mengambil mengolah data. Jadi, kalau filtering ini ada di menu data. Bapak-Ibu tinggal lihat pilih filter di sini. Jadi, kita misalkan pengen filter yang di seluruh baris pertama, jadi, nama variablenya. Jadi, ini yang kita blok baru kemudian difilter. nanti akan muncul seperti ada tanda ini ke bawah. Ini bahwa data kita sudah siap difilter. Tujuan filter ini adalah untuk melihat khusus misalkan kriteria-kriteria khusus dari data misalkan saya pengen melihat data hanya untuk kecamatan sengata utara misalnya. jadi saya cuman mencintang sengata utara di sini. Baru oke. Maka data yang muncul di sini hanya sengata utara. Seperti itu Bapak-Ibu tujuan dari filter. Jadi, kalau kita mau menampilkan data-data yang hanya ingin kita lihat. Kemudian, kita bisa melakukan double filter. Jadi, misalkan di sengata utara yang ingin saya lihat hanya yang jenis kelaminnya misal satu perempuan. Ada berapa perempuan di sengata utara dengan pendidikannya dan usianya misalkan seperti itu. Jadi, kita filter lagi di jenis kelaminnya. Oke. Jadi, yang muncul hanya sengata utara dan yang jenis kelaminnya adalah perempuan. Jadi, ini juga bisa lagi nanti di filter usianya yang mau dilihat cuma sekian. Jadi, kita bisa melakukan beberapa kali filter untuk mendapatkan data yang kita mau. Kalau ingin menghilangkan filternya tinggal di tekan lagi tombol filter ini maka filternya akan hilang. Jadi, data kita tidak akan hilang kalau di filter itu dia hanya tersembunyi. Bapak-Ibu. Nah, itu simpelnya kalau menggunakan filter. Nah, sekarang saya tunjukin bagaimana menggunakan VVOT sekaligus untuk membuat tabel distribusi frekuensinya misalkan. Nah, pivot itu ada di menu insert Bapak-Ibu. Jadi, di sini ada pilihnya VVOT table. Jadi, kalau Bapak-Ibu ingin menggunakan VVOT, misalkan saya ingin menampilkan hasil VVOT-nya di sini. Jadi, saya klik dulu di sini dan tekan pivot table. Nah, select table orange. Jadi, table ini semua table yang mau kita masukkan ke dalam pivot. Jadi, saya mau mulai dari ID itu sampai ke pendidikan terakhir. Kemudian, semuanya di klik. Nah, cara cepat untuk memblok. Nah, ini nanti akan muncul sebentar. Nah, cara cepat kalau untuk melakukan blok di Excel, itu Bapak-Ibu bisa menggunakan control shift. shift Bapak-Ibu. Jadi, kalau mau pindah cepat, misalnya saya mau pindah ke kolom pertama, jadi Bapak-Ibu tinggal pilih, tekan control, kemudian tombol kanan. Dia akan langsung pindah ke kolom pertama. Kalau mau memblok secara cepat, jadi Bapak-Ibu bisa pilih menggunakan cara saya. Misalkan control, save, kemudian tekan kanan, maka dia akan langsung memblok satu baris itu sampai data terakhirnya. kemudian kalau mau di-block lagi, control shift-nya jangan dilepas, pilih tekan tombol bawah, maka dia akan langsung memblok sampai data terakhir yang ada di kolom kita. Itu cara cepatnya kalau mau operasikan. Sekarang saya lanjut ke pivot table sebelum kita akhiri. Di sini nanti akan muncul seperti ini Bapak-Ibu. Jadi, ada filter, ada kolom, row, dan values. Jadi, misalkan saya ingin menampilkan usia pada barisnya yang gampang dulu deh. Misalkan jenis kelamin pada barisnya, nanti di sini akan muncul row 1, 2, ini artinya jenis kelamin 1 dan 2 yang sudah saya kode. Kemudian misalkan saya mau menampilkan berdasarkan pendidikannya. Jadi, saya taruh pendidikannya di kolom. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi, misalkan laki, 1, perempuan, ini pendidikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, ini adalah tipe-tipe pendidikan atau jenis-jenis pendidikannya yang sudah decoding Bapak-Ibu. Nah, kemudian misalkan yang kita masukkan ke value-nya ini bisa menggunakan ID Bapak-Ibu. Nah, ini akan munculnya nanti kalau Bapak-Ibu drag ID akan aneh sekali seperti ini. Jadi, yang Bapak-Ibu lakukan adalah karena di sini adalah sum sum of ID jadi dia menjumlahkan nilai ID-ID tersebut makanya jumlahnya aneh. Jadi, Bapak-Ibu bisa ganti sum ini menjadi count. Jadi, misalkan klik panah ini kemudian value field setting Bapak-Ibu bisa mengubah apakah si ID ini mau dijumlahkan mau di count mau di hitung rata-ratanya mau dicari maksimum minimumnya Nah, di sini kita mau menghitung jumlahnya jadi kita pakai count jadi klik count kemudian ok nah ini adalah count jadi saya kasih contoh satu saja mereka yang laki-laki yang laki-laki kemudian pendidikannya enam itu ada enam orang mereka yang laki-laki dan pendidikannya tujuh cuma ada satu orang nah dia jadi dia menghitung ada berapa banyak perempuan yang dengan berdasarkan pendidikan nah ini kita bisa main-mainkan Bapak-Ibu misalkan di kolom saya ganti saya ancintang saya masukkan adalah usianya nah jadi ini kalau kita menghitung berdasarkan usia karena usia kan banyak sekali jadi nilainya lebih banyak seperti ini nah atau berdasarkan strata wilayah di strata wilayah ini satu itu pendesaan dua itu kota jadi ternyata misalkan laki-laki dan perempuan antara di desa dan kota jumlahnya mirip-mirip kalau kita lihat dari sini nah mungkin seperti itu Bapak-Ibu untuk menggunakan pivot table karena waktunya terbatas terakhir saya beri contoh bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi jadi misalkan saya ingin membuat tabel distribusi frekuensi dari usia jadi usia ini saya masukkan ke row seperti ini kemudian yang ini kita hapus yang ini kita ganti ini kita remove Bapak-Ibu remove ini kita masukkan usia juga nah sekarang kita juga pilih count seperti yang tadi oke nah ini adalah distribusi frekuensinya jadi misalkan mereka yang usianya 16 tahun itu ada 2 orang mereka yang usianya 17 tahun ada 3 orang nah terakhir kita ubah ini menjadi tabel distribusi frekuensi misal Bapak-Ibu yang berkelompok maksud saya klik group kalau kalau di sini Bapak-Ibu klik tabelnya kemudian klik kanan group nah misalkan startingnya itu adalah nilai awalnya terendahnya itu adalah 15 nilai endingnya nilai tertingginya adalah 70 misalkan saya mau memisahkan tabel distribusi frekuensinya atau lebar interval kelasnya adalah 20 jadi nanti 15 sampai 35 kemudian 35 sampai 55 dan seterusnya jadi coba saya klik oke nah kalau kita menggunakan lebar kelasnya 20 nanti yang muncul hanya 3 tabel jadi Bapak-Ibu bisa mengatur di sini misalkan lebar kelasnya cuma 10 atau 15 nanti akan tabelnya juga akan berubah mengikuti sesuai dengan yang apa sesuai dengan yang Bapak-Ibu pilih karena sepertinya waktu kita juga sudah nepet sekali waktunya habis saya sebenarnya pengen menyelesaikan materi ini gitu tapi mohon maaf karena waktunya masih bisa ya Bu untuk menjelaskan nyaman teman ikan mudaling monggo saya kasih waktu 5 menit sama itu Pak untuk tadi install add-in oh ya boleh bisa coba di ya oke makasih Bu Diana kita jadi dapat tambahan waktu jadi Bapak-Ibu yang mungkin sudah menginstal add-in data analysis dan software nanti akan muncul di menu data nanti di sini akan muncul data analysis dan software ini buat analisis statistik dan buat menyelesaikan permodelan matematika kalau di sini nah kalau yang belum saya berikan sekarang saya tunjukkan contohnya bagaimana untuk menampilkan dua ini jadi yang Bapak-Ibu membuka program Excel-nya bisa diikuti jadi pilih file kemudian pilih option file option kemudian di sini Bapak-Ibu pilih add-ins kemudian pilih tombol go kemudian tekan go jangan di oke tapi go nah nanti di sini akan muncul add-ins yang mau kita install jadi Bapak-Ibu centang yang analysis tool pack sama solver add-in kalau sudah dua ini di centang di klik oh oke nanti kalau yang baru pertama kali menginstall dia mungkin akan butuh waktu untuk memunculkan tapi kalau yang sudah ada dia langsung muncul di sini nah sekarang saya kasih contoh misal untuk menggunakan data analysis Bapak-Ibu untuk misal menghitung ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran jadi misal klik tombol analysis nah di sini Bapak-Ibu akan lihat ada banyak analisis statistik yang bisa dilakukan di Excel jadi ada ANOVA sebenarnya kalau kita mau belajar ini Bapak-Ibu harus belajar teorinya dulu jadi mungkin next time kita akan bahas kalau memang ada kesempatan lagi kita bahas satu-satu nah sekarang kita coba yang descriptive statistik dulu klik descriptive statistik kemudian oke kemudian block kolom usia jadi block semua kolom usia ini nah karena saya memblock dari labelnya jadi baris pertama kan adalah label Bapak-Ibu yaitu usia jadi ini dicentang kalau Bapak-Ibu memblock dari labelnya jadi ini dicentang kemudian output range di klik kemudian masuk di sini kemudian saya ingin outputnya itu misal ada di sini kemudian summary statistiknya dicentang kalau sudah Bapak-Ibu oke nah nanti akan keluar seperti ini nah ini adalah hasil statistika descriptive dari usia jadi rata-rata usia orang itu adalah 39 tahun kemudian mediannya 40 modusnya 40 ada standar deviasi kemudian ada variansi kurtosis mungkin Bapak-Ibu saya tidak tahu kalau SMA sudah belajar belum kalau sudah belajar dan tahu cara menghitungnya nanti bisa dibandingkan coba hitung secara manual dan bandingkan dengan ini sama apa enggak dan ada range rentang kemudian ada minimum maksimum jumlah responden jadi jumlah total datanya ada berapa dan juga ini ada jumlah kalau kita jumlahkan seluruh usia itu ini adalah totalnya ini adalah mensummary merangkum semua informasi terkait tentang usia jadi sangat praktis sekali kalau pakai data analisis Bapak-Ibu bisa melakukan yang lain data analisis tapi saya cuma menunjukkan satu ini nah terakhir sekarang kita pakai untuk melakukan optimalisasi jadi Bapak-Ibu jadi kita juga bisa misalkan kalau di sistem persamaan linear kalau di SMA itu kan misalkan saya ambil satu contoh kasus jadi misalkan kita ingin membuat dua buah kue dimana untuk membuat kue A misalkan dibutuhkan gandum untuk satu kuenya itu 0,5 gram 5 kilogram kemudian telur 5 butir kemudian untuk membuat kue B misalkan dibutuhkan 1 kilogram gandum dan 8 butir telur dengan catatan bahwa kue B ini jumlahnya harus lebih besar dari 6 unit jadi 6 buah jadi kita mau minimal kue B ini harus 6 dan kedua produksi jadi dua-duanya ini kalau diproduksi tidak boleh lebih dari 20 jadi kita tidak mau kue yang diproduksi lebih dari 20 dimana ketersediaan gandum kita itu cuma 10 kilogram dan telurnya cuma 60 butir nah kemudian disini kita buat untuk tabel keuntungan misalkan untuk kue A keuntungannya per butirnya 500 rupiah kemudian kue B misal 750 rupiah disini kan kita punya jumlah nah disini jumlah ini yang mau kita cari berapa jumlah optimal yang harus kita buat untuk kue A dan kue B maaf ini kue B sehingga nanti keuntungannya adalah maksimal begitu kan kalau sistem pemodelan matematika jadi nanti kita bisa pakai solver untuk menyelesaikan permasalahan ini tapi sebelum saya lanjut ke circle disini ada namanya produksi jadi produksi ini adalah misalkan gandum dikali kue A kemudian gandum gandum yang dibutuhkan untuk kue A dikali jumlah yang nanti keluar kemudian gandum kue B kemudian dikali jumlah yang keluar disini hasilnya nanti itu tidak boleh lebih dari 10 kg jadi makanya disini gandum A dikali disini ini kosong memang kosong karena nanti akan keluar hasilnya otomatis kemudian kue B juga sama disini sehingga ini yang maksudnya adalah hasil jumlah yang diproduksi jadi jumlah gandum yang digunakan saya tulisnya digunakan saja mungkin jadi ini jumlah bahan yang digunakan itu tidak boleh lebih dari persediaan nah sekarang kita coba selesaikan masalahnya yaitu Bapak-Ibu klik solver ini kebetulan saya sudah kerjakan kemarin set objektif objektif ini adalah nilai yang mau kita maksimalkan atau minimumkan yaitu disini adalah keuntungan makanya saya hapus dulu semuanya biar sama-sama kita isi reset jadi saya kosongin dulu biar Bapak-Ibu lihat nah jadi set objektif ini adalah nilai yang mau kita maksimumkan atau minimumkan disini kita akan mau memaksimalkan keuntungan yaitu total jadi disini nah ini adalah total keuntungan yang mau dimaksimalkan to to maksimum jadi makanya saya pilihnya maksimum kalau Bapak-Ibu misalkan mau minimumkan biar ya pilihnya minimum jadi maksimum changing variable ini maksudnya adalah variable atau nilai yang mau kita cari hasilnya jadi dalam hal ini kan adalah jumlah QA dan QB yaitu disini dua kolom ini kan dua sel ini yang mau kita cari nilainya jadi makanya saya blok dua kolom ini ini adalah persyaratannya atau constraint atau ya ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pemodelannya jadi cara menambahkannya adalah klik add kemudian misal yang kita gunakan hanya dua disini yaitu digunakan sama persediaan jadi misalkan gandumnya yang digunakan itu tidak boleh lebih dari 10 kg jadi makanya harus kurang dari 10 kg kalau sudah add kemudian kita tambahkan lagi kemudian telurnya juga tidak boleh lebih dari 60 butir jadi makanya disini tandanya kurang dari sama dengan kalau sudah add kemudian jumlah kue B itu harus lebih besar sama dengan 6 jadi minimum produksi kue B itu adalah 6 jadi makanya disini saya gunakan lebih besar jadi add dan yang terakhir jumlah kedua kue yang diproduksi itu tidak boleh lebih dari 20 kemudian kalau sudah oke nah nanti semuanya nanti akan masuk disini ini Bapak-Ibu nah kalau sudah Bapak-Ibu pilih solve nanti dia sudah tulisannya solver found solution jadi all constraint and optimal condition are satisfied jadi semua constraint dan kondisinya terpenuhi nah permasalahannya adalah solver ini itu ada ada beberapa Microsoft Excel yang tidak compatible salah satunya adalah punya saya punya saya tidak compatible jadi kalau saya klik ok biasanya dia muncul error ini malah tidak keluar sebentar saya ulang solve nah alhamdulillah ini bisa Bapak-Ibu kemarin error soalnya nah sekarang sudah keluar hasilnya nah ini adalah hasil optimal jumlah kue yang kita harus produksi berdasarkan kebutuhan yang kita punya jadi kue A itu kita produksinya 2,4 jadi kalau karena dia menyelesaikan sistem persamaannya bukan bilangan integer jadi Bapak-Ibu bisa bulatkan ke bawah atau ke atas asalkan tidak melebihi ini harusnya ini dibulatkan ke bawah sedangkan kue B yang kita harus produksi ya maksimal 6 minimal 6 jadi cuman minimal kebutuhan ini nah sedangkan keuntungan yang kita peroleh itu adalah kalau kita memproduksi ini ini adalah 5700 nah ini adalah hasil optimal yang diselesaikan dengan berdasarkan kondisi-kondisi yang kita berikan dan Bapak-Ibu lihat disini semuanya terpenuhi dimana gandum yang terpakai hanya 7 kg telurnya habis terpakai dan jumlahnya tapi cuman 8 buah karena dengan gandum 10 kg kita cuman bisa menghasilkan 8 kue dengan masing-masing 2,4 kue A 2 kue A dan 6 kue B yang mungkin itu dari saya nanti Bapak-Ibu bisa coba-coba main-main untuk yang ini kalau yang ini adalah minimum jadi Bapak-Ibu ingin meminimumkan biaya silahkan coba-coba nanti main di program Excel-nya mungkin saya rasa cukup demikian Bu Diana saya kembalikan ke Bu Diana terima kasih iya Pak Riki terima kasih atas pemaparannya ini ada beberapa pertanyaan terkait pelatihan hari ini yang pertama tentang feel look up Pak Riki ini dari Bu Diana menanyakan kenapa pada feel look up tadi ada kolom nomor itu tidak di ikut sertakan tidak di blog terus kalau di blog itu apa yang akan terjadi Pak Riki baik saya perlu share screen saya masih share screen ya ini Bu jadi saya balik ke feel look up jadi kalau di feel look up ini saya kasih contoh yang UTS kan disini kenapa saya membloknya mulai dari miss tadi kenapa tidak dari number karena yang saya gunakan untuk sebagai pembanding atau yang mau saya cocokkan itu adalah miss disini disini kan yang saya gunakan adalah miss jadi sel pertama yang saya klik ini adalah miss jadi tabel pertama yang harus terisi itu juga adalah miss disini jadi kalau Bapak Ibu misalkan ingin mencocokkan nama misalkan disini saya ingin mencocokkan berdasarkan namanya feel look up nama maka sel kolom pertama yang harus muncul itu juga adalah nama disini Makanya saya bloknya mulai dari nama koma kolom kedua kemudian false hasilnya tetap akan sama apa yang terjadi kalau misalkan saya bloknya dari number maka dia tidak akan keluar hasilnya karena dia mencocokkan nomor induk dengan number jadi misalkan nomor induk siswa kemudian saya blok mulai dari nomor kemudian saya mau mengambil UTS nya karena nomor ini kolom satu dua ini adalah kolom satu dua tiga empat berarti UTS itu ada berarti UTS itu ada di kolom keempat saya klik tulis empat false maka disini tulisannya NA karena dia mencocokkan nomor induk dengan nomor yang ada disini jadi dia tidak akan ketemu jadi kalau misalkan Ibu ingin mencocokkan nomor induk siswa maka kolom pertama yang harus Ibu klik untuk fill cut table array nya disini itu adalah harus juga nomor induk siswa jadi matanya saya bloknya dari sini nah baru dia ketemu seperti itu Bu Diana terima kasih Pak Riki apakah Bu Diana yang menanyakan tadi sudah jelas nanti silahkan respond di chat ya Bu Diana ya terima kasih Bu Diana sudah jelas katanya Pak Riki terus selanjutnya pertanyaan kedua Pak Riki yaitu tentang meranking tadi Pak Riki ini ada pertanyaan jadi Pak Rangi bagaimana jika nilai akhirnya nanti sama Pak Riki di ranking tadi setelah diurutkan tadi rankingnya sama gitu apa yang akan terjadi ya jadi saya juga sudah coba kemarin kalau misal ada dua nilai yang sama maka ranking ini akan memberikan dua peringkat yang sama jadi misal saya kasih contoh disini saya beri nilai misalkan peringkat 3 dan 4 nilainya sama ini 80 ini 80 maka dia akan muncul disini sama-sama ranking 3 jadi nah ini kalau program dia menghitungnya seperti itu jadi kalau ada beberapa nilai yang sama maka dia otomatis akan memberi nilai peringkat yang sama nah sedangkan kalau kita manusia mungkin kita punya pertimbangan lain nah itu adalah kita berikan inputnya secara pribadi jadi sebenarnya bisa kita berikan input itu tapi terlalu ribet sepertinya untuk programmingnya jadi untuk menjawab pertanyaan Pak siapa tadi saya lupa mohon maaf jadi dia akan memberikan peringkat yang sama Pak jadi dia akan langsung tidak akan memberikan 3-4 tapi dua-duanya sama-sama 3 tapi tidak ada peringkat 4 karena diambil oleh 2 orang ini seperti itu Pak jadi dia tetap 5-6 sisanya tapi yang 4-nya berubah menjadi peringkat 3 juga terima kasih Pak Riki atas jawabannya bagaimana Pak Ragi nanti sudah jelas atau belum selanjutnya pertanyaan lagi dari Pak Ragi juga Pak sama ini untuk tentang format Pak bagaimana cara mengubah format date tadi menjadi dd.monmon.yearyearyear bukan garing gitu Pak tadi kan tadi kan bukan garing ini ditanyakan bagaimana menggunakan titik ya terima kasih Bu saya kebetulan belum pernah mengubah format data date selain dari yang 2 ini mungkin coba saya coba dulu ya kalau bisa ini kan cuma pilihannya adalah short date atau long date yang ada di sini Bapak Ibu lihat kalau dia short date dia menggunakan garing ini adalah standar penulisan kalau dia long date dia menggunakan 17 bulan dan tahun jadi saya kita coba ubah formatnya nah ini ada Bapak jadi yang bisa Bapak lakukan adalah dengan misalkan saya blok semuanya kita blok dulu karena kita mau mengubah formatnya klik yang more number format kemudian klik date nah Bapak bisa memilih date nya yang mau ditulis bentuknya seperti apa jadi misalkan di sini kan tadi mau pakainya titik atau pakai strip juga boleh jadi misalkan pakai titik di date Bapak klik kemudian pilih yang titik kemudian oke nah nanti formatnya dia akan titik-titik seperti ini tapi kalau misalkan kita mau tadi yang strip seperti ini nah kita pilih lagi ini opsi-opsi yang ada di sini selain dari ini berarti tidak tidak bisa itu kemudian diklik nah maka dia akan formatnya seperti ini jadi caranya adalah pilih di sini kemudian more number format Bapak pilih kemudian pilih date kemudian di date ini ada tipe-tipenya Bapak tinggal pilih mau seperti apa menuliskan tipe tanggalnya jadi mau tadi titik atau pakai strip pemisahnya atau pakai garis miring atau langsung mau dituliskan muncul seperti ini 14 Maret atau dan seterusnya dapat tinggal pilih ya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya insya Allah sudah jelas Pak tadi semoga pasal lain juga paham terus ini ada pertanyaan tentang matematika modeling Pak pertanyaan bagaimana cara mempersingkat matematika modelingnya biar lebih terperinci biar tersusun rapi buat laporan keuangan ini pertanyaannya agak sedikit teknis kalau sebenarnya kan kalau saya meletakkan table-nya di sini sembarang saya artinya Bapak Ibu juga bisa meletakkan table-nya menyusun table-nya sesuai dengan format yang Bapak Ibu mau jadi Bapak Ibu bisa misalkan intinya yang asalkan tadi kondisi kondisinya jelas kemudian batas atasnya atau constraint-nya itu juga jelas apa yang mau dimaksimumkan kemudian apa yang mau dicari misalkan saya pindah seperti ini jumlahnya ini saya pindah ke bawah sini juga tidak masalah Pak dibuat ke sini kalau ditanya bagaimana cara mempersingkatnya saya saya juga kurang tahu karena format yang formal seperti apa yang Bapak inginkan bisa jadi nanti misal table ininya Bapak taruh di sheet yang lain Bapak sembunyikan karena ini bisa di hide kemudian yang Bapak munculkan hanya misal di sininya saja yang hasil akhirnya jadi yang Bapak tampilkan di laporan Bapak adalah hasil akhirnya saja jadi misalkan kita copy ini ini misalkan yang kita tampilkan di sini itu bisa Pak misal jadi nanti kalau ketika Bapak klik solver di sini nah ini nanti Bapak tinggal balik ke table ini untuk apa untuk menentukan mana-mana kriterianya apa yang mau dan seterusnya jadi yang muncul yang muncul hanya nilai akhirnya saja jadi yang muncul hanya hasil akhirnya saja yang lain bisa Bapak sembunyikan karena yang Bapak perlu mungkin hanya hasil akhirnya saja kalau untuk laporan keuangan misal nah sheet ini yang Bapak gunakan sebagai ini Bapak bisa sembunyikan misalkan pakai hide atau kalau misalkan di print kan juga gak akan keluar jadi Bapak bisa buat sheet terpisah tapi kalau ini mau tetap dimunculkan ya saya rasa mungkin Bapak lebih paham strukturnya yang lebih rapi seperti apa apakah mau terpisah dua tabel begini atau mau digabung misal saya pindah ke bawah seperti ini itu juga tidak masalah yang penting asalkan Bapak memberikan label yang jelas keterangan yang jelas dan apa yang Bapak buat tabelnya saya rasa masih bisa ini artinya bebas Bapak mau buat seperti apa kalau saran saya tadi ya hasil akhirnya saja yang ditampilkan untuk yang solver otomatisnya sehingga keluar misalkan oh ini yang jumlah maksimum ini jumlah minimumnya sedangkan constraint-constraint kondisi-kondisi yang lain Bapak bisa sembunyikan di di lembar kerja yang lain mungkin seperti itu Bu Dian baik terima kasih Pak Riki semoga penjelasan dari Pak Riki jelas terus ini pertanyaan terakhir Pak Riki masih tentang mathematical modeling itu pertanyaan selain menyelesaikan sistem kesamaan apakah ada fungsi lain dari tool solver dan bagaimana jika kriteriannya tidak terkenui Pak saya balik dulu ya kalau fungsi lain selain solver sepertinya saya belum menemukan karena memang tujuan dari solver ini untuk mencari nilai maksimum atau meminimumkan atau maksimumkan objek atau tujuan jadi memang untuk optimalisasi tujuannya kalau fungsi yang lain sepertinya saya belum tahu karena saya cuman pakenya buat itu cuman untuk metodenya disini ada beberapa jadi Bapak Ibu bisa memilih tapi yang paling sering dipakai ya biasanya default jadi secara otomatis Excel akan memilih sendiri jadi saya biasanya abaikan yang lain yang penting adalah constraint ini nah bagaimana kalau seandainya constraintnya ada yang tidak terpenuhi jadi misal 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 saya buat yang diprediksi yang kita produksi harus lebih besar dari 10 seperti ini kira-kira keluar tidak hasilnya karena dia melebihi constraint nah dia akan keluar error seperti ini solver tidak bisa menemukan solusi yang mungkin artinya ada constraint yang tidak terpenuhi dia tidak akan memberikan hasil jadi seperti itu jadi kalau constraintnya tidak 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 terpenuhi dia tidak akan memberikan hasil seperti itu mungkin Bu Diana mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih Pak Riki semoga bisa menyiap pertanyaan dari peserta selesai sudah selesai ya Bapak Ibu saya akan terima kasih sekali lagi kepada Pak Riki karena telah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada hari ini saya mengingat juga kepada Bapak Ibu peserta mohon untuk jangan lupa mengisi absensi di link absensi terus mohon untuk memfoto kegiatan pelatihan pada hari ini dan nanti bisa di post di Instagram Bapak Ibu dan jangan lupa untuk mengetak Instagram dari Statisika ITK nanti dari jumlah like terbanyak kami akan memilih peserta terfavorit sebelum kita akhiri acara hari ini mari kita untuk foto bersama silakan Bapak Ibu semua untuk menyalakan videonya nanti kita dari Panitia akan screenshot gitu buat foto bersama dokumentasi kita bersama-sama Bapak Ibu mohon Bapak Ibu yang belum menyalakan video silakan apakah sudah semua Bapak Ibu ini saya lihat permisi ya sudah siap oke saya hitung ya mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa membantu untuk ambil dari angle yang lain ya saya ambil satu dua tiga oke ini ini banyak sekali kesertanya sekali lagi oke dua tiga oke apakah ada rencana gaya bebas oke persilakan nah mungkin begini semua oke oke satu dua tiga baik baik terima kasih banyak Bapak Ibu beri ke Bapak Ibu Dianna terima kasih Bapak Ibu terima kasih Pak Sigit sebelum kita akhiri acara ini saya ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada Pak Riki karena telah meluangkan waktunya semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menutupkan acara hari ini semoga nanti bisa dilanjutkan dengan pelatihan maupun seminar yang lain selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perserta atas antusiasme dan semangat yang untuk mengikuti pelatihan hari ini semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Riki bisa bermanfaat untuk kita semua akhir kata saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya selama memandu acara ini Wassalamualaikum Baru-Beru Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu terima kasih banyak Bapak Ibu jika ada pertanyaan mengenai prodis statistika bisa menghubungi kami ya Bapak Ibu selamat menikmati terima kasih terima kasih para peserta jangan lupa kunjungi website kami di statistika tk.ac.id jangan lupa juga Bapak Ibu peserta untuk memfollow Instagram statika.itk semoga nanti ada pelatihan dan seminar selanjutnya yang bisa Bapak Ibu ikuti terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati atas bantuannya terima kasih terima kasih atas bantuannya terima kasih terima kasih terima kasih jauh-jauh suara saya seru terima kasih 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 ya bagi kita semua dan juga bagi para peserta di sini akhirnya mudah-mudahan kita masih bisa mengadakan seperti ini lagi ya minggu depan saya ngisi pelatihan di Himatika pelatihan air ya ada layarnya ya ya himpunan doang saya ingin mengadakan seri session tentang peluang prospek kalau mau itu gantian dosen-dosennya misal bahas kayak time series itu dipakai biasanya buat ngeramalin apa contoh kasusnya yang unik-unik misalkan nanti di IG kita live IG bahas-bahas hal kayak gitu semua mulai dari apa sih statistika belajar apa terus prospeknya bagaimana nanti siapa jadi ya kira-kira Bapak Ibu di sini terima kasih saya ucapkan untuk hari ini atas kerja kerasnya kita akhiri ya untuk evaluasi kegiatan kegiatan mungkin mungkin nanti kita kita rangkum ya Bapak Ibu ya evaluasinya setelah ini saya ingin membuat evaluasi dari kegiatan kita ini nanti saya akan bukaan google form gitu ya untuk mengisi evaluasi apa saja kegiatan kita hari ini supaya jadi pembelajaran terima kasih sekali lagi saya mohon maaf kalau banyak kekurangan mohon maaf juga karena sudah menyita waktu liburannya selamat menjalankan aktivitas kembali selamat berkumpul dengan keluarga selamat liburan Bapak Ibu saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di-share di-share di JMTI ya itu kan penggantian segalanya JMTI katanya di-share didapstarkan untuk yang masih berhasil juga saya ini nanti kalau saya tanya terima kasih jangan lupa juga diisi ya hari ini ya WF ya Amin Amin ibu ya ibu Eli nanti mungkin untuk sertifikat juga oh iya mohon maaf Pak Sigit yang pegang recording ya oh iya iya lupa ya belum saya stop nanti itu belum di-score di website atau di selamat menikmati selamat menikmati